Sementara itu jelang Pilkada Karak Asam, sejumlah tokoh mulai bermunculan dalam pendaftaran bakal calon Bupati Karak Asam dari masing-masing partai politik. Salah satunya mantan Kepala Biro Perencanaan Bakam Lari, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Iwayan Warga yang mendaftar sebagai bakal calon Bupati Karak Asam. Sejumlah nama tokoh mulai bermunculan jelang Pilkada Karak Asam. Salah satunya mantan Kepala Biro Perencanaan Bakam Lari, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Iwayan Warga yang mendaftar sebagai bakal calon Bupati Karak Asam. Seusai pensiun, dosen Universitas Pertahanan Republik Indonesia ini bertekad maju menjadi bakal calon Bupati Karak Asam. Dengan membawa sejumlah visi perubahan, pria asal desa Batu Ringgit Kecamatan Kubu Karak Asam ini memilih mendaftar dari salah satu partai politik. Dengan pelaksanaan penyaringan tadi yang dilakukan oleh Partai Demokrat, dan saya ikut untuk mendaftar hari ini untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan kemajuan Karak Asam. Demokrat saya pilih sebagai kendaraan. Ini adalah memang saya cinta sama Demokrat.